Kenapa kita memerlukan booster agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penurunan COVID-19 dari orang ke orang, ini yang paling penting. Kemudian, vaksin yang dipakai pada pagi hari ini, yaitu vaksin Indovac, produk 100 persen dalam negeri. Dan saudara-saudari sekalian, di hari kami, setanggal 24 November 2022 ini, saat ini saya sedang berada di Istana Kepresidenan Bogor. Nah, kira-kira akan ada acara apa hari ini? Pagi ini, kita akan bersama-sama menyaksikan pemberian suntikan vaksin booster kedua kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo dan juga sejumlah tamu undangan. Nah, pagi ini Bapak Presiden juga akan didampingi oleh Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadisadikin, serta Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno, dan juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadimulyono. Wah, rasanya sudah lama ya kita tidak menghadiri acara vaksinasi seperti ini. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan pemberian vaksinasi COVID-19 booster kedua atau suntikan keempat kepada Lansia, yakni yang berusia di atas 60 tahun. Kebijakan ini berlaku efektif mulai tanggal 22 November 2022. Dan pada pagi hari ini Presiden Jokowi Dodo dan juga sejumlah menteri serta tamu undangan telah hadir dan akan segera melakukan proses vaksinasi di Istana Bogor. Kira-kira bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Saat ini kita menunggu Presiden Jokowi Dodo akan segera tiba di lokasi acara dan nantinya akan langsung menuju ke meja pertama. Meja pertama ini adalah meja registrasi yang penting untuk melakukan validasi data dan juga screening kesehatan terlebih dahulu. Setelah meja pertama, Presiden akan menuju ke meja kedua di mana ini adalah meja untuk penyuntikan vaksinasinya. Setelahnya, Presiden Jokowi Dodo akan melakukan observasi paling tidak selama 15 menit dan rencananya di akhir acara nanti akan memberikan keterangan pers. Ada pun vaksin yang akan digunakan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo ini adalah vaksin Indovac yang merupakan vaksin produksi dalam negeri oleh Bio Farma selaku Induk Holding BUMN Farmasi. Dan terlihat Bapak Presiden saat ini sudah mulai memasuki ruangan menuju ke sejumlah tamu undangan yang telah hadir di mana para tamu undangan ini merupakan lansia yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Proses vaksinasi booster kedua untuk lansia ini dilaksanakan di teras Istana Kepresidenan Bogor dan dilakukan kepada para lansia berusia 60 tahun ke atas yang sudah melalui booster pertama dengan jarak paling tidak 6 bulan yang lalu. Bisa kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara Saudari saat ini Bapak Presiden sedang dilakukan pemeriksaan pengukuran tekanan darah untuk memastikan kondisi kesehatan Bapak Presiden dalam kondisi yang prima dan siap menerima vaksinasi. Pengukuran suhu juga diperlukan untuk menghindari suhu tubuh yang tinggi karena kalau sedang menderita demam tentu sebaiknya vaksinasi bisa ditunda terlebih dahulu. Proses registrasi di meja pertama ini juga dilanjutkan dengan kegiatan anamnesis atau tanya-jawab terkait riwayat kesehatan dan gejala yang sedang dialami. Mohon maaf oleh Presiden saat ini. Terlihat Bapak Presiden sudah melalui meja pertama dan setelah dinilai oleh NAKES bahwa dalam kondisi yang siap dan baik untuk menerima vaksin maka akan segera dilakukan penyuntikan booster kedua. Terlihat saat ini Bapak Presiden Jokowi Dodo sedang memegang vaksin Indovac. Kebanggaan Indonesia karena ini adalah produksi dalam negeri yang diproduksi oleh PT Bio Farma selaku Induk Holding BUMN Farmasi. PT Bio Farma ini memproduksi vaksin Indovac pertama sejumlah 20 juta dosis dan nantinya akan dilanjutkan 40 juta dosis di tahun 2023. Mari kita saksikan bersama-sama prosesi penyuntikan vaksinasi booster kedua pada Presiden Jokowi Dodo. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Alhamdulillah puji syukur proses vaksinasi booster kedua Bapak Presiden sudah berjalan dengan lancar. Saat ini Bapak Presiden akan melakukan observasi selama paling tidak 15 menit untuk melihat apakah ada reaksi atau gejala pasca vaksinasi yang harus diantisipasi. selamat menikmati. Tampak saat ini Bapak Presiden didampingi oleh Bapak Menkes dan juga Bapak Menteri PUPR serta dirut Bio Farma dan saat ini juga sejumlah tamu undangan lansia sudah mulai bertahap dilakukan pemeriksaan fisik untuk melakukan vaksinasi booster kedua nantinya. terima kasih. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih. Pagi hari ini saya tadi baru saja di vaksin booster, vaksin penguat. Dan ini saya ajak seluruh masyarakat, utamanya tenaga kesehatan, utamanya lansia, terima kasih. dan juga orang-orang yang interaksinya tinggi antar masyarakat. Karena sampai hari ini kita untuk dosis 1 telah menyuntikkan 205 juta dosis. kemudian dosis yang kedua, kemudian dosis yang kedua, 172 juta dosis. Dan untuk vaksin booster, untuk yang pertama, telah disuntikkan 66 juta dosis. Dan untuk booster yang kedua, memang masih kecil sekali, masih 730 ribu dosis vaksin. Kenapa kita memerlukan booster? Agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penurunan COVID-19 dari orang ke orang. Ini yang paling penting. kemudian vaksin yang dipakai pada pagi hari ini, yaitu vaksin Indovac, produk 100 persen dalam negeri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.